PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Indonesia juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkwajiban menumbuhkan dan memilih generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal masa kebangsaannya. Pada tahun 1903, Kongres Perempuan Indonesia III dibangun menyatakan bahwa tahun 22 Desember sebagai hari ibu. Selanjutnya, dikumpulkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden melalui pilihan panggungan tahun 1959 tentang hari-hari nasional dilakukan hari ibu tanggal 16 Desember 1995. Yang menetapkan bahwa hari ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari ibu. Hari ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk mempercayai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menutupu. Baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan di Alam Aesan. Serta sebagai kejuang dalam merebut, merekatkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Perihatan hati ibu dimaksudkan untuk semangat biasa menilakan seluruh hati Indonesia. Terutama, merahsi muda akan memakna hati ibu sebagai hati kebangkitan dan persatuan, serta persatuan penjualan, maupun perempuan yang tidak memisahkan dari kebangkitan penjualan bangsa. Semua yang terdolongan hati ibu, merdeka melaksanakan darah, mengandung hati bahwa tercapai persamaan pendudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, merupakan komunikasi jajaran yang perlu diunjukkan dalam kehidupan berkeluarkan, bernasyata, bertaksa, dan bernegara demi keuntuhan, kemanjuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Kulihan 22 Desember 2019. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!